Ahli bahasa Sansekerta menyebut temuan Rajpopad ini capaian, revolusioner, dan tata bahasa panini bisa diajarkan di komputer untuk pertama kalinya. Saat meneliti disertasinya yang diterbitkan hari ini, Dr. Rajpopad mengurutkan atau membaca algoritma berusia 2.500 tahun untuk pertama kalinya menggunakan mesin bahasa panini secara akurat. Masalah gramatikal yang gagal diatasi sarjana Sansekerta sejak abad ke-5 SM akhirnya berhasil dipecahkan seorang mahasiswa doktoral di Universitas Cambridge. Risi Rajpopad membuat terobosan dengan memecahkan kode aturan yang diajarkan oleh Bapak Linguistik Panini. Penemuan ini memungkinkan untuk menurunkan katasan sekerta apapun, untuk membangun jutaan kata yang benar secara tata bahasa termasuk mantra, dan guru, menggunakan mesin bahasa panini yang secara luas dianggap sebagai salah satu pencapaian intelektual besar dalam sejarah. Panini memiliki pikiran yang luar biasa dan dia membangun sebuah mesin yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Dia tidak mengharapkan kita untuk menambahkan ide baru keaturannya. Semakin kita mengutak atik tata bahasa panini, itu malah semakin menjauhkan kita, jelas Rajpopad, dikutik dari laman sciencexpeace.org kamis 15 per 12. Secara tradisional, para ilmuwan menafsirkan metarule panini sebagai makna bahwa jika terjadi konflik antara dua aturan dengan kekuatan yang sama, yang menang adalah aturan yang muncul belakangan dalam urutan tata bahasa. Rajpopad menolak tafsiran ini, sebaliknya dengan alasan bahwa panini berarti bahwa di antara aturan yang berlaku untuk sisi kiri dan kanan kata, panini ingin kita memilih aturan yang berlaku untuk sisi kanan. Menggunakan interpretasi ini, Rajpopad menemukan mesin bahasa panini menghasilkan kata-kata yang benar secara tata bahasa hampir tanpa pengecualian. Setelah meneliti berbulan-bulan dan sempat putus asa untuk melanjutkan, Rajpopad akhirnya mengalami momen eureka, ketika dia berhasil memecahkan masalah insistem panini, 4.000 aturan yang dirinci dalam karya terbesarnya, Astatyayi, yang diperkirakan ditulis sekitar 500 SM, dimaksudkan untuk bekerja seperti mesin. Tujuannya menemukan kata-kata atau kalimat yang benar secara tata bahasa melalui serangkaian proses. Namun, hingga saat ini, ada masalah besar. Seringkali, dua atau lebih dari aturan panini secara bersamaan berlaku pada langkah yang sama, membuat para sarjana bingung mana yang harus dipilih. Memecahkan apa yang disebut konflik aturan, yang memengaruhi jutaan kata sansekerta termasuk bentuk, mantra, dan, guru, tertentu, membutuhkan algoritma. Panini mengajarkan, Meta Rules untuk membantu kita memutuskan aturan mana yang harus diambil jika terjadi konflik aturan, tetapi selama 2.500 tahun terakhir, para sarjana salah menafsirkan Meta Rules ini, sehingga mereka sering berakhir dengan hasil tata bahasa yang salah. Dalam upaya untuk memperbaiki masalah ini, banyak sarjana dengan susah payah mengembangkan ratusan Meta Rules lain, tetapi Dr. Rajpopad menunjukkan bahwa Meta Rules ini tidak hanya gagal memecahkan masalah yang ada, mereka semua menghasilkan terlalu banyak pengecualian, tetapi juga sama sekali tidak diperlukan. Rajpopad menunjukkan bahwa, mesin bahasa panini mandiri. Kemudian, dengan enggan saya kembali bekerja, dan dalam beberapa menit, ketika saya membalik halaman, pola-pola ini mulai muncul, dan semuanya mulai masuk akal. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi saya menemukan bagian terbesar dari TKTQ itu selama beberapa minggu berikutnya saya sangat bersemangat, saya tidak bisa tidur dan menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, termasuk pada tengah malam untuk memeriksa apa yang saya temukan dan memecahkan masalah terkait. Pekerjaan itu memakan waktu 2,5 tahun saya mengalami momen eureka di Cambridge. Setelah 9 bulan mencoba memecahkan masalah ini, saya hampir siap untuk berhenti, saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya menutup buku selama sebulan dan menikmati musim panas, berenang, bersepeda, memasak, berdoa, dan bermeditasi bahasa Sansekerta adalah bahasa Indo-Eropa kuno dan klasik dari Asia Selatan. Ini adalah bahasa suci Hinduisme, tetapi juga digunakan berabad-abad dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, puisi, dan sastra sekuler India. Meskipun hanya dituturkan di India oleh sekitar 25 ribu orang saat ini, bahasa Sansekerta memiliki signifikansi politik yang berkembang di India, dan memengaruhi banyak bahasa dan budaya lain di seluruh dunia. Beberapa kebijaksanaan paling kuno India telah dihasilkan dalam bahasa Sansekerta dan kita masih belum sepenuhnya memahami apa yang dicapai nenek moyang kita, kata Rajpopad. Saya berharap penemuan ini akan menyuntikkan keyakinan, kebanggaan, dan harapan pada mahasiswa India bahwa mereka juga dapat mencapai hal-hal besar. Terima kasih telah menonton!